hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan swrevo by indiosw disini di hari kedua saya mengimplementasikan API dari digiflash untuk admin panel ya kita jualan pulsa voucher e-money top up ya kan dan sebagainya disini saya sudah menambahkan beberapa event content activity yaitu dari mulai pengaturan nanti kita akan bisa melakukan pengaturan untuk admin aplikasi ini ya panel admin dari aplikasi ini yaitu pengaturan dari mulai menambahkan username dari akun digiflash kemudian kunci dari pengembangan untuk digiflash dan juga kunci untuk real atau live untuk penjualan dengan menggunakan digiflash atau pembelian dengan menggunakan digiflash nah disini ya seperti kalian lihat ada tombol pengaturan kemudian pengaturan ada jek saldo dan transaksi nah pada kesempatan kali ini juga nanti saya akan coba trial ya langsung dalam kondisi nyata untuk mengisi pulsa apakah bisa berhasil oke nah ini untuk main activity saya hanya menambahkan fungsi button saja dan disini ada activity cek saldo memang belum selesai 100% kemudian disini yang sudah selesai itu menu setting disini kita bisa menambahkan untuk username dari akun digiflash kita kemudian development untuk kunci dari digiflash dan juga live key atau kunci untuk real dalam kondisi pembelian atau penjualan secara langsung nah disini yang terakhir saya ada tambahan itu untuk top up atau untuk transaksi ya nanti kita akan melakukan transaksi secara langsung apakah bisa berhasil nah di saya akan mengulas sedikit lebih banyak di transaksi ya disini saya sudah menambahkan sebuah recycle view recycle view nanti akan menambahkan sebuah list dari produk yang saya miliki kemudian ada form untuk melakukan transaksi dan juga ada monitor response dari transaksi dan juga untuk refresh dari result transaksi nah dari produk sendiri saya memanggil menggunakan biaya saya menggunakan call api kemudian dari hasilnya nanti dalam bentuk respon json string yang nanti akan saya konversikan ke list map yang nantinya akan dari list map itu dari data json string dikonversi ke list map dan nanti akan ditampilkan ke dalam recycle view ya menggunakan pin view dari recycle view jadi untuk recycle view nya ini dalam mode custom ya jadi saya tambahkan untuk custom view yaitu untuk menampilkan dari press list yang awalnya hanya di json string kemudian dikonversi ke list map dan ditampilkan ke dalam list view atau recycle view nah oke seperti itu kemudian untuk submit dari pembelian saya sudah tambahkan sebuah tombol untuk top up kemudian dari tombol top up itu nanti berisikan seperti ini ya menggunakan sederhana aja request network untuk metodenya menggunakan gate ya karena saya sudah hubungan dengan backend dari website saya jadi saya menggunakan menu gate tapi direkomendasikan menggunakan metode post karena untuk metode gate itu rentang untuk apa namanya ya pencurian pencurian apa namanya transaksi karena url nya diketahui oleh hacker ya rentang sekali jadi disini untuk trial aja saya menggunakan metode gate aja supaya cepat oke dan tentunya aplikasi ini akan saya kembangkan terus nah oke kita akan coba langsung ke trail ya bismillahirrahmanirrahim semoga berhasil jadi saya sudah top up saldo di digiflas sendiri ini kita sedang fill aplikasinya oke kita install nah tampilannya akan seperti ini ya dari main panelnya ada menu pengaturan nanti teman-teman ke menu pengaturan harus setting dulu untuk memasukkan username kemudian developer key nya development key ini itu untuk mode testing ya kemudian left key untuk mode penjualan atau pembelian secara langsung dan nanti kalau sudah disiap oke tim itu alurnya ya kemudian kita coba cek di eh panel ya saya punya saldo 189 700 dan disini saya nanti akan trial untuk mengisi pulsa dari bio saya ya oke kita lihat untuk saat ini pulsanya 17700 kita akan coba trial ke transaksi jadi nanti jadi dari data presides yang ada di servernya klien dan di servernya saya ditampilkan dalam bentuk reseker video ini ya list horizontal sudah menambahkan beberapa produk oke kemudian kita akan coba untuk membeli telekomsel 10.000 ya bayu kan dari telekomsel ya kita coba tambahkan nombor telepon saya ya 0815 56 32 3875 pulsa 10.000 dengan SKU nya kodenya T-cell 10k oke kita coba top up bismillahirrahmanirrahim 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 oke kita coba wah pulsanya langsung masuk guys cepat sekali guys ya telekomsel 10.000 ya dan kita lihat hasil respon seasonnya disini transaksi masih pending tapi pulsanya sudah masuk oke jadi jadi kita coba refresh ya guys caranya refresh kita coba refresh klik refresh aja ya dan hasilnya kita cek transaksi sudah sukses ya jadi notifikasinya lebih dulu karena memang kita perlu refresh ya untuk responnya ya dan disini kalau kita lihat di notifikasi ya bayu isi proses 10.000 berhasil oke kita pastikan lagi di aplikasinya refresh oke sudah bertambah ya jadi 27.700 oke jadi untuk percobaan secara langsung sudah berhasil alhamdulillah oke tinggal nextnya kita kembangkan lagi supaya lebih mantap nanti saya akan tambahkan fitur untuk database history transaksi akan tersimpan di Firebase ya kan atau mungkin di MySQL dan juga nantikan juga fitur untuk top up dari pelanggan kita dan seterusnya oke mungkin itu sekian dulu dari selesai semoga review kali ini bermanfaat saya pastinya akan membagikan sampel projectnya buat kalian semua tetap selalu eh pantau youtube channel saya kalau kalian suka sama video ini jangan suka untuk like dan subscribe kalau yang belum subscribe dan bagikan kepada rekan-rekan yang lain agar rekan-rekan yang lain bisa update informasi dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh